PSIS Semarang belum berhenti melakukan perburuan pemain untuk kompetisi musim 2018, terutama di posisi penjaga gawang. Bahkan saat ini klub kebanggaan kota Lumpia tersebut tengah menyeleksi dua keeper sekaligus. Dua penjaga gawang yang dimaksud adalah Muhammad Ridwan yang sebelumnya bermain di Semen Padang serta mantan keeper Persela, Ferdian Syah. Beberapa waktu lalu tim pelatih telah memulangkan ex-penjaga gawang Persegres, Aji Saka. Penjaga gawang seleksi tadi ada Muhammad Ridwan dan Ferdian Syah. Tapi Ferdian Syah baru datang, jadi belum kita coba, ungkap pelatih PSIS, Subangkit. Dikatakan Subangkit, dari kedua pemain tersebut kemungkinan akan dipilih satu orang atau kedua-duanya. Namun ia masih akan melihat kemampuan mereka lebih jauh sebelum menentukan apakah layak direkrut atau tidak. Kita bisa ambil satu atau dua-duanya, tapi harus kita lihat dulu kemampuannya seperti apa, imbu pelatih asal pasuruan itu. Untuk posisi lainnya yang masih kekurangan adalah di lini serang. Namun ia mengakui masih kesulitan mencari striker lokal yang dinilai layak menjadi bagian dari PSIS. Sehingga pihaknya tak mau terburu-buru. Terima kasih telah menonton!